Pedang menaga hitam jilid sebelas. Lisi bin mengangguk, angguk. Peristiwa itu telah terjadi kurang lebih 10 tahun yang lalu maka aku sendiri tidak dapat menceritakan apa-apa. Ketika itu usiaku masih kecil, tidak jauh bedanya denganmu, saudara Cian. Sebaiknya kalau engkau bertanya kepada ayah putitik. Memang demikianlah maksud saya, Kongcu. Menurut ibu, Gubernur Lili dahulu juga teman seperjuangan ayah dan karena dia bertugas di sini, sangat boleh jadi ayahmu itu akan dapat memberi keterangan yang lebih jelas titik. Memang benar perkiraanmu itu, saudara Cian. Marilah kalian ikut denganku menghadap ayah titik. Kembali dua orang muda itu mengikuti Lisi bin memasuki gedung besar itu dan akhirnya mereka memasuki sebuah ruangan yang penuh kitab, agaknya ruangan baka dan Gubernur Lili berada di ruangan itu. Hansin memandang penuh perhatian. Gubernur itu seorang laki-laki yang berusia lima puluh tahun berwajah tenang dan penyabar, berbeda dengan wajah putranya yang penuh semangat. Ayah, coba ayah terkas siapa yang ku bawa menghadap ayah ini? Kata Lisi bin. Gubernur Lili memandang kepada Hansin dan Cusian, alisnya berkerut dan dia menjeleng kepalanya. Ayah, saudara ini adalah Cian Hansin, putra dari Mendiang Panglima Besar Cian Kau Chu sepasang alis berkerut itu terangkat, sepasang matu itu berseri. Hansin yang diperkenalkan cepat memberi hormat, diturut pula oleh Cusian. Ah, begitukah kata Gubernur itu sambil mengamati Hansin dari kepala sampai ke kaki. Cusian yang tidak diperkenalkan merasa dikesampingkan, segera memperkenalkan dirinya sendiri. Dan saya bernama Cusian, sahabat dan pengawal dari kakak Cian Hansin. Gubernur itu memandang Cusian sejenak dengan heran, lalu menggerakkan tangan mempersilahkan mereka duduk. Ayah, betapa cepatnya waktu berlalu bagaimana kabarnya dengan keadaan ibumu yang gagah perkasa itu, Hansin. Terima kasih, Taijin, keadaan ibu saya baik-baik saja, jawab Hansin dengan sikap hormat. Dan mohon Taijin suka memaafkan kalau kunjungan saya ini mengganggu kesibukan Taijin. Ah, tidak mengapa. Apakah keperluanmu Jading menemui ku? Apa yang dapat kami bantu untuk putra sahabat baik kami, Cian C.I. Angkun. Saya mohon keterangan Taijin tentang kematian mendiang ayah saya ketika memimpin pasukan di daerah San Si In I. Ibu menyuruh saya untuk menegadap Taijin dan mohon keterangan dari Taijin. Apakah ibumu belum mendapat pelaporan tentang kematian ayahmu? Sudah Taijin akan tetapi laporan resmi itu hanya mengatakan bahwa ayah gugur dalam pertempuran. Desas-desus di kalangan pasukan mengatakan bahwa kematian ayah tidak wajar, terkena anak panah yang datangnya dari belakang. Ibu mencurigai dan menyuruh saya mohon penjelasan dari Taijin. Gubernur Li menghela nafas panjang. Peristiwa itu sudah terjadi 10 tahun yang lalu. Kenapa ibumu baru menyelidikinya sekarang? Agaknya ibumu nanti sampai saya dewasa sehingga dapat melakukan penyelidikannya sekarang. Akan tetapi peristiwa itu telah terjadi 10 tahun yang lalu. Apa yang kau kehendaki, akah, aku mengerti, agaknya engkau hendak menyelidiki siapa pembunuh ayahmu dan hendak membalas dendam, tanya Gubernur Li. Bukan itu benar yang penting bagi Saudara Hansin, ayah. Dahulu, Mendiang Cian Cian Kun memiliki sebatang pedang pusaka yang disebut Hek Liong Kiam. Nah ketika dia gugur, pedang pusaka itu lenyap dicuri orang. Saudara Hansin ingin menyelidiki siapa pencuri pedang itu, ayah agar dia dapat merampasnya kembali, kata Li Sibin, menjelaskan. Dan dengan menyelidiki siapa pembunuh ayahnya, dia mengharapkan akan dapat menemukan kembali pedang pusaka itu. Gubernur Li mengelus jenggotnya dan mengangguk-angguk. Hem, begitukah titik. Benar, Tai Jin dan saya mohon tetunjuk Tai Jin mengingat bahwa Mendiang ayah adalah sahabat Tai Jin, mungkin Tai Jin mengetahui tentang peristiwa itu. Gubernur Li mengeluskan alisnya, mengingat-ingat. Pada waktu itu kami juga menerima laporan dari Panglima Lui yang menjadi pembantu Mendiang Panglima Cian, yang melaporkan bahwa Panglima Cian telah tewas dalam pertempuran. Kami juga mendengar desas-desus itu bahwa Panglima Cian tewas karena terkena anak panah di punggungnya. Akan tetapi pada waktu itu kami tidak menaruh curiga. Sedangkan tentang pedang pusaka milik Panglima Cian, kami tidak pernah mendengarnya. Sayang sekali, Han Yesin, kami tidak dapat banyak membantu dalam hal ini. Apalagi terjadinya sudah 10 tahun yang lalu titik. Biarpun hatinya kecewa, Han Sin tidak memperlihatkannya. Dia lalu berpamit dari Gubernur Li. Han Sin dan Cian mengundurkan diri dan diantar oleh Li Si Bin sampai keluar gedung. Sayang sekali bahwa ayah tidak dapat memberi keterangan tentang kematian ayahmu dan pedang pusaka itu, Saudara Han Sin. Aku pun merasa prihatin dan ikut memikirkan hal itu. Dan menurut pendapatku, ada beberapa macam care bagimu untuk dapat menyelidiki siapa pembunuh ayahmu itu titik. Ah, Li Kongcu, saya akan berterima kasih sekali kalau engkau suka memberi petunjuk kepada saya, kata Han Sin. Tolonglah, Li Kongcu Cian juga memohon. Sinko sudah jauh-jauh dari selatan pergi ke sini, kasihan kalau dia tidak mendapatkan petunjuk. Li Si Bin tersenyum dan memandang Cusian dengan kagum. Aku kagum kepadamu, Saudara Cusian. Engkau seorang pemuda yang tampan dan gagah sekali, juga ternyata merupakan seorang sahabat yang setia dan baik. Begini, Saudara Han Sin, setelah engkau tiba di sini, sebaiknya kalau engkau melakukan penyelidikan di tempat di mana dahulu terjadi pertempuran yang mengorbankan nyawa ayahmu itu. Banyak suku-suku Mongol berada di daerah utara itu, akan tetapi pada data ini, yang menguasai daerah itu adalah Sukayaka. Mereka juga ikut bertempur melawan pasukan-pasukan sui pada waktu itu, siapa tahu dari mereka engkau bias memperoleh keterangan. Sekarang Sukayaka itu bersikap baik dan tidak pernah mengganggu, bahkan terdapat jalur yang menghubungkan para pedagang yang menuju ke sana. Aku tahu bahwa para pimpinan Sukayaka yang tua-tua semua mengenal nama mendiang ayahmu dan mengangguminya. Akan saya perhatikan nasihat Likong Chu ini. Apakah masih terdapat petunjuk lain titik? Masih ada dua kera, sepanjang yang ku dengar, mendiang Panglima Qian Kau Chu adalah seorang yang memperoleh kedudukan tertinggi dalam pasukan, menjati sahabat mendiang Kaisar Yang Qian dan merupakan tangan kanan beliau. Hal ini mungkin saja menimbulkan iri hati kepada para tokoh perjuangan lainnya sehingga sangat boleh jadi ayahmu itu terbunuh oleh usaha perebutan kedudukan. Maka engkau dapat melakukan penyelidikan di antara para Panglima dan perwira kerajaan. Dan kenyataan kedua adalah bahwa sewaktu muda, menurut yang ku dengar, ayahmu adalah seorang pendekar Kang Ou. Dengan sendirinya ayahmu tentu mempunyai banyak musuh dari kalangan sesat, maka dapat juga engkau melakukan penyelidikan di dunia Kang Ou. Nah, hanya itulah yang dapat ku bantu titik. Han Sin merasa kagum dan senang sekali. Sungguh seorang pemuda yang bijaksana sekali Li Si Bin ini, memiliki pandangan yang tajam dan tepat. Dia cepat mengangkat kedua tangannya memberi hormat. Sungguh tepat semua nasihat Kong Cu. Saya tentu akan melaksanakan semua petunjuk itu titik. Ahaha, Saudara Han Sin terlalu memuji. Aku akan ikut merasa gembira kalau engkau dapat menemukan siapa pembunuh ayahmu yang curang itu dan mendapatkan kembali pedang pusaka ayahmu titik. Li Kong Cu sungguh seorang yang amat cerdas dan bijaksana. Sekarang aku baru mengerti mengapa rakyat San Si menyangjung-nyanjungmu, kata Cu Sian. Dua orang pemuda itu lalu berpamit dan mereka meninggalkan kota Taigoan menuju ke utara. Setelah melihat sepak terjang Cu Sian ketika bertanding melawan pemuda bernama Bong Satoan itu, Han Sin lebih percaya bahwa Cu Sian memiliki kepandayan yang cukup untuk menjaga dan melindungi diri. Dia tidak merasa khawatir lagi dan mereka melakukan perjalanan ke utara dengan gembira. Tidak. Mungkin bagi Han Sin untuk tidak terbawa gembira melakukan perjalanan bersama Cu Sian yang selalu lincah dan riang. Yang itu jalan yang dilalui para pedagang yang membawa barang dagangan dari dan daerah utara ada dua jalur. Kalau para pedagang itu membawa dagangan ke utara, mereka melalui jalan darat yang melalui jalan darat yang melalui bukit-bukit. Akan tetapi kalau mereka membawa dagangan dari utara, mereka lebih suka memergunakan jalan air sungai Wong Ho yang mengalir ke selatan. Baik jalan melalui darat maupun melalui sungai, sama saja resikonya. Kadang muncul perampok atau bajak sungai yang mengganggu para pedagang itu. Maka, biasanya rombongan pedagang itu membayar Piao Su, pengawal barang, untuk melindungi mereka dari gangguan penjahat. Tentu saja terdapat semacam permusuhan di antara para Piao Su dan para penjahat itu. Akan tetapi akhir AKH Insinyur ini mereka menempuh jalan damai. Para gerombolan itu tidak lagi mengganggu rombongan para pedagang asal saja mereka diberi imbalan sebagai pajak jalanan titik. Para Piao Su tentu saja lebih suka kehilangan sebagian dari penghasilan mereka untuk diberikan kepada penjahat-penjahat itu daripada mereka harus bertempur. Demikian pula para penjahat itu, lebih baik menerima imbalan dari mereka yang lewat. Pertempuran hanya akan merugikan kedua pihak, ada yang luka-luka, bahkan tidak jarang ada kematian di antara mereka. Pada suatu pagi yang cerah serombongan orang menunggang kuda melewati jalan yang sunyi IEU. Mereka terdiri dari belasan orang yang dari pakaiannya menunjukkan bahwa mereka adalah orang-orang suku Yaka Mongol rata. Rata bertubuh ramping kokoh menunjukkan bahwa mereka adalah orang-orang kuat yang biasa bergerak atau bekerja keras. Yang menunggang kuda terdepan adalah dua orang gadis berusia 17 dan 20 tahun. Mereka berpakaian indah, baju dan topi dari bulu dan wajah mereka cantik sekali. Akan tetapi dilihat dari sikap mereka menunggang kuda, dapat diketahui bahwa dua orang gadis ini juga sudah biasa menunggang kuda dan bertubuh kuat. Hal ini tidaklah aneh karena para wanita Yaka juga biasa melakukan pekerjaan kasar, rata-rata pandai berburu binatang mempergunakan anak panah, tombak maupun pedang bengkok model Turki. Dua orang gadis itu adalah kakak beradik, puteri ketua suku Yaka. Ayah mereka adalah kepala suku Yaka yang terkenal karena kuat dan pandai memimpin sukunya, bernama Tarsukai. Ada pun dua orang puterinya itu, yang pertama bernama Loana, berusia 20 tahun, sedangkan yang kedua bernama Hailun, berusia 17 tahun. Suku Yaka menguasai daerah yang luas dan subur. Mereka berpusat di lembah antara sungai Kerulon dan sungai Onon yang amat subur. Bukit-bukit di sini ditumbuhi hutan yang lebat, penuh binatang perburuan. Air yang berasal dari salju di gunung-gunung berlimpah, tak pernah kering. Daerah ini selalu menjadi perebutan antara suku-suku di utara, akan tetapi akhirnya dikuasai oleh suku Yaka yang terkenal gagah berani dan mempunyai pasukan yang cukup besar jumlahnya. Bahkan suku Yaka ini mengembangkan kekuasaan mereka sampai ke selatan, ke perbatasan Provinsi Sansi. Mula-mula memang terjadi pertempuran besar-besaran di antara suku Yaka dan pasukan Sui, akan tetapi akhir-akhir ini, setelah Gubernur Li mengambil seorang wanita Turki sebagai istrinya, keadaan berubah. Gubernur Li mengambil sikap bersahabat dengan semua suku bangsa Turki dan Yaka. Bahkan dibukalah hubungan dagang dengan suku-suku bangsa di utara itu. Pada suatu hari, Tarsukai, kepala suku Yaka, berhasil mengumpulkan banyak bulu di ruang yang didapatkan oleh para pemburu dan juga banyak batu permata yang khas. Maka, dia pun memilih bulu terbaik dan batu-batu yang langka, lalu bermaksud mengirim barang berharga itu sebagai hadiah kepada Gubernur Li mendengar bahwa ada rombongan hendak pergi ke selatan, dua orang puterinya merengek menyatakan ingin pergi bersama rombongan. Tarsukai amat menyayang kedua orang puterinya ini, maka dia pun tidak tega menolak. Demikianlah, kedua orang puterinya itu bahkan ditugaskan mewakilinya mengaturkan bingkisan itu kepada Gubernur Li. Mereka dikawal oleh 17 orang perwira jagoan dari suku Yaka, melakukan perjalanan ke selatan yang cukup jauh dan akan memakan waktu beberapa pikon dengan menunggang kuda. Bukan main gembiranya Hatil Oana dan Hailun melakukan perjalanan itu. Bagi mereka, perjalanan itu bukan sekedar membawa tugas mengantar barang bingkisan, melainkan terutama sekali merupakan pesiar yang mengembirakan. Bahkan kalau mereka melewati sebuah hutan yang banyak dinarangnya. Mereka berdua melakukan perburuan. Kalau melewati Telaga, dua orang kakak beradik itu memerintahkan para pengawalnya untuk berhenti dan mereka lalu berpesiar di Telaga. 17 orang jagoan pengawal itu selalu tunduk dan memenuhi kehendak Loana dan Hailun mereka semua maklum betapa sayangnya pemimpin mereka kepada dua orang puterinya ini. Apalagi yang memimpin para pengawal itu adalah Temugu, adik kandung Tarsukai sendiri, atau paman dari kedua orang gadis itu. Temugu juga amat seing dan memanjakan kedua orang keponakannya itu. Loana berwatak lembut dan agak pendiam, berbeda dengan adiknya, Hailun yang wataknya riang dan lincah jenaka banyak sekali orang muda bangsa Mongol yang tergila gailah kepada dua orang gadis ini dan banyak putera kepala suku lain yang mengajukan pinangan, akan tetapi tidak satupun pinangan diterima oleh Tarsukai. Bukan berarti bahwa Tarsukai tidak ingin kedua puterinya memperoleh jodoh, akan tetapi semua pinangan ditolak kerasul kedua orang puterinya itu. Karena ini pula maka ketika kedua orang puterinya hendak mewakilinya menyerahkan hadiah kepada Gubernur Lidei Sansi, dia mengijankan dengan harapan mudah-mudahan kedua orang puterinya itu akan menemukan jodoh yang seimbang dan baik di Sansi. Gubernur Lidei Sansi mempunyai banyak puterah dan di sana terdapat pula panglima-panglima muda yang gagah perkasa. Siapa tahu Loana dan Hailun akan bertemu jodoh mereka. Pada pagi hari yang cerah itu, rombongan orang suku Yaka Mongol itu tibalah di daerah pegunungan yang menjadi perbatasan dengan daerah Sansi. Dua orang gadis yang menunggang kuda paling depan itu tiba-tiba melihat sekelompok kijang melarikan diri memasuki hutan. Bukan main gembira hati mereka dan dengan anak panah siap di tangan mereka membalapkan kuda mereka mengejar ke dalam hutan. Melihat ini, Temugu berteriak Hei-i, Loana, Hailun, tunggu. Kembalilah. Dia sudah banyak mendengar tentang gerombolan-gerombolan perampok yang bermarkas di dalam hutan lebar. Akan tetapi dua orang gadis yang sedang gembira with Euterius membalapkan kuda mereka. Hei-i, tunggu kami tanda seru. Temugu berteriak dan memberi isyarat kepada anak buahnya untuk melakukan pengejaran ke dalam hutan. Tujuh belas orang itu lalu melarikan kuda mereka memasuki hutan lebat itu. Akan tetapi dua orang gadis itu sudah jauh meninggalkan mereka sehingga mereka terpaksa harus mencari-cari jejak kuda dua orang gadis itu. Sambil membalapkan kuda mereka, Loana dan Hailun melepaskan anak panah berulang kali. Mereka tidak mampu mendekati kijang-kijang itu yang larinya pesat bukan main. Panahku mengena. Teriak Hailun. Panahku juga. Kata Loana. Akan tetapi karena jaraknya jauh anak panah mereka tidak dapat merobohkan kijang-kijang yang terlalu cepat larinya itu. Mereka mengejar secepatnya sehingga meninggalkan rombongan pengawal mereka. Selagi kedua orang gadis Mongol itu membalapkan kuda, tiba-tiba kuda mereka meringkik kaget dan ketakutan ketika dari balik pohon dan semak berlomcatan belasan orang dari sikapnya mereka yang kasar dapat diduga bahwa mereka adalah orang-orang jahat. 15 orang itu ditimpin oleh seorang yang usianya sekitar 40 tahun, bertubuh tinggi besar dengan wajah penuh berwok dan kulit mukanya hitam. Melihat dua orang gadis yang cantik manis itu, si kepala perampok tertawa bergelak. Biar aku sendiri yang menangkap mereka, kalian hadang pasukan berkuda itu, bunuh mereka dan rampas kuda dan barang-barang mereka. Teriaknya dan bagaikan seekor orang hutan besar, dia sudah meloncat dan menerkam ke arah Loana yang duduk di atas kuda berusaha menenangkan kudanya. Terekaman itu demikian hebat sehingga tubuh Loana terseret turun dari atas kuda. Sebelum ia sempat bangkit berdiri, tubuhnya sudah menjadi lemas dan lumpuh karena ditotok oleh kepala perampok itu melihat ini Hailun menjadi marah dan ia sempat melepaskan anak panah ke arah kepala perampok itu. Akan tetapi kepala perampok itu ternyata lihai sekali. Anak panah itu dapat ditangkisnya dengan tangan sehingga melesat jauh dan sebelum Hailun dapat memanah lagi, kakinya telah ditangkap dan ditarik turun dari atas kuda. Sebagai seorang gadis mongol yang sejak kecil mempelajari ilmu bela diri, ia melawan akan tetapi kepala perampok itu jauh lebih kuat dan lebih cepat. Dia lihai sekali dan sebelum Hailun dapat berbuat banyak, ia pun sudah roboh terkulai oleh totokan kepala perampok berawo itu. Hahaha hari ini beruntung sekali aku, mendapatkan dua orang nona yang cantik jelita. Hahaha sambil tertawa-tawa dia lalu memanggul tubuh kedua orang gadis itu dan di kedua pundaknya dan membawa mereka menyusup hutan belukar menuju ke kelompok bangunan dari kayu dan bambu yang menjadi sarang gerombolan perampok itu. Sementara itu, secara kebetulan Hon Sin dan Cusian tiba pula di jalan yang melalui hutan itu dalam perjalanan mereka ke utara. Mereka berjalan santai sampai bercakap-cakap. Eh, Sinku, engkau belum menceritakan bagaimana engkau dapat menduga bahwa Bong Se Toan itu mempunyai hubungan dengan nama Toat Beng Diam Ong. Aku pernah mendengar dari para pamanku bahwa Toat Beng Diam Ong adalah seorang datuk yang dahulu menjadi kok su kerajaan Toba. Dari ibuku aku mengenal ilmu silat lohonkun dan orang sibong itu ketika melawanmu menggunakan ilmu pedang loh Aikiam Hoat. Maka aku dapat menduga demikian titik. Dan dugaanmu itu ternyata tepat. Buktinya, ketika dia dikenal sebagai orang yang ada hubungannya dengan bekas kok su kerajaan Toba itu, dia terus melarikan diri titik. S-S-S-S-T-T-T, Sian T. Ada suara rebut-ribut dari dalam hutan itu. Hon Sin menunjuk ke arah kiri dari mana terdengar suara pertempuran. S-S-Sian juga mendengar itu dan cepat dia meloncat dan berlari memasuki hutan, diikuti oleh Hon Sin. Tak lama mereka berlari dan mereka melihat ada dua kelompok orang yang berkelahi. Yang sekelompok adalah orang-orang Mongol dan yang kedua adalah orang-orang yang melihat pakaiannya tentu orang-orang yang biasa memergunakan kekerasan, mungkin perampok. Orang-orang Mongol itu berlompatan turun dari kuda mereka dan terjadilah pertempuran yang hebat. Hon Sin melihat seorang laki-laki tinggi besar memanggul tubuh dua orang wanita muda. Sian T., gadis-gadis itu diculik titik. Sian menengok dan ketika dia melihat seorang laki-laki tinggi besar melarikan dua orang gadis yang dipanggulnya, dia lalu berkata Sien Kho, biar aku menolong mereka. Dan dia pun sudah berlari cepat melakukan pengejaran terhadap pria tinggi besar yang melarikan dua orang gadis Mongol itu. Han Sin membiarkan saja Cue Sion yang melakukan pengejaran karena dia yakin bahwa sahabatnya itu tentu akan mampu menolong dua orang gadis itu. Dia sendiri lalu menghampiri tempat pertempuran dan memperhatikan. Tidak lama dia meragu harus membantu siapa karena dia segera mendengar seruan orang-orang kasar itu. Bunuh dan rampas kuda mereka dari teriakan, teriakan ini taulah dia bahwa orang-orang kasar itu tentu segerombolan perampok yang menyerang segerombolan orang Mongol ini. Dan dua orang gadis tadi pun gadis Mongol. Dia tidak ragu lagi harus membantu siapa. Perampok jahat serunya dan dia pun sudah terjun ke dalam gelanggang pertempuran itu. Walaupun Han Sin hanya bertangan kosong, namun setiap orang perampok yang menyerangnya, tentu senjata mereka terpental dan orangnya terjengkang oleh tamparan tangan maupun tendangan kaki Han Sin. Masuknya Han Sin yang membantu orang-orang Mongol itu membuat gerombolan perampok menjadi panik. Sebentar saja Han Sin telah merobohkan tujuh orang perampok. Walaupun dia tidak melukai berat para perampok itu dan mereka dapat bangkit kembali namun mereka telah jerih dan larilah mereka cerai berai dikejar oleh orang-orang Mongol. Melihat bahwa para perampok telah melarikan diri, Han Sin lalu berkelebat cepat melakukan pengejaran ke arah larinya perampok yang menculik dua orang gadis dan sedang dikejar oleh Cusian. Dia khawatir kalau-kalau Cusian terjebak atau menghadapi ancaman bahaya. Sementara itu, sebentar saja Cusian sudah berhasil menyusul kepala perampok yang melarikan dua orang gadis Mongol. Loana dan Hailun yang tertotok tidak mampu bergerak, tidak dapat meronta, akan tetapi mereka berseru marah. Lepaskan aku. Seru Loana lepaskan kami, kawan jeng berdebah busuk. Hailun memaki, akan tetapi kepala perampok itu hanya tertawa-tawa, seolah seruan marah dan makian kedua gadis itu terdengar nyanyian merdu bagi telinganya. Tiba-tiba berkelebat bayangan orang dan tahu-tahu seorang pemuda tampan telah berdiri menghadang di depan kepala perampok itu. Pemuda itu adalah Cusian. Dia membawa sepotong tongkat kayu dari ranting pohon dan menudingkan tongkat itu ke arah muka si kepala perampok. Hi, monyet muka hitam. Berani engkau menculik dua orang gadis ini? Hayo engkau bebaskan mereka kalau tidak ingin kutusuk hidungmu yang besar dan jelek itu sampai hancur dengan tongkat ini titik. Dengan sikap mengejek Cusian menudingkan tongkatnya ke arah hidung kepala perampok itu. Kepala perampok itu adalah orang yang terbiasa ditaati oleh anak buahnya dan selama ini belum pernah ada orang berani menentang kehendaknya. Maka, kini melihat seorang pemuda remaja berani memaki dan menghinanya, tentu saja dia menjadi marah bukan main. Diturunkannya dua orang gadis itu ke bawah sebatang pohon dan dia meloncat dengan sigapnya ke depan Cusian sambil membelalakan matanya, sikapnya penuancaman. Sepasang matu kepala perampok itu terbuka sedemikian lebarnya seolah-olah dia hendak menelan pemuda remaja yang berani menentangnya itu dengan matanya. Hem tanda seru. Ia mengeram seperti seekor biruang marah. Tikus kecil, engkau sudah bosan hidup titik. Akan tetapi Cusian malah tertawa. Hahaha, monyet muka hitam. Aku tidak bosan hidup. Aku akan hidup seribu tahun lagi untuk melaksanakan tugas hidupku, yaitu membasmi monyet-monyet jahat seperti engkau inilah titik. Pada saat itu, Hansin tiba di tempat itu. Sian T, berhati-hatilah, katanya. Cusian menoleh dan tersenyum melihat Hansin sudah menyusul ke situ. Ah, jangan khawatir, Sien ku. Kalau hanya monyet hitam seperti ini, biar ada selusin pun aku tidak akan kalah titik. Mendengar ucapan pemuda remaja itu, kepala perampok tadi menjadi semakin marah. Apalagi telah muncul seorang pemuda lain. Dia merasa terganggu sekali dan tanpa banyak cakap lagi dia lalu menerkam kepada Cusian seperti seekor harimau menerkam seekor domba, namun Cusian mengelak cepat dan terkaman itu pun mengenai tempat kosong. Dia menjadi semakin marah dan melakukan penyerangan secara bertubi-tubi, akan tetapi semua serangan dapat dilahkan dengan mudah oleh Cusian. Melihat bahwa kepala perampok itu hanya memiliki tenaga besar saja akan tetapi gerakannya terlalu lamban bagi Cusian. Hansin tidak merasa khawatir lagi dan dia segera menghampiri dua orang gadis mongol yang masih rebah tak mampu bergerak. Dia menggerakkan tangan dengan cepat sehingga tidak nampak oleh dua orang gadis itu, akan tetapi dia telah menotok mereka dan tiba-tiba saja Loana dan Hailun dapat menggerakkan kaki tangan mereka. Loana dan Hailun segera bangkit berdiri. Kedua orang gadis itu memandang ke arah Cusian yang sedang bertanding melawan kepala perampok itu dan keduanya nampak gelisah karena kepala perampok itu menyerang bertubi-tubi sambil mengeluarkan suara geraman seperti seekor binatang buas. Dia nampak buah dan menyeramkan sekali. Harap Nona berdua tidak khawatir, adikku Cusian tidak akan kalah melawan kepala perampok itu, kata Hansin menenangkan mereka. Kedua orang gadis itu menoleh dah mengetahui bahwa pemuda ini pun bukan orang jahat melainkan kakak dari pemuda yang telah menolong mereka, mereka lalu mendekati seolah hendak minta perlindungan. Loana berkata kepada Hansin dengan suara memohon, Sobat yang baik, kenapa engkau tidak cepat membantu adikmu menghadapi orang jahat itu? Hansin memandangi kedua orang gadis itu sejak tadi dan dia merasa kagum sekali. Loana memiliki wajah yang bulat telur, cantik manis sekali. Sepasang matanya seperti maceraja wali, demikian tajam namun lembut dan ketika bicara timbul lesung pipi di sebelah kiri. Sikapnya halus dan ketika bertanya kepadanya, suaranya merdu dan lembut dan ketika bicara timbul lesung pipi di sebelah kiri, Sikapnya halus dan ketika bertanya kepadanya, suaranya merdu dan lembut. Gadis kedua yang lebih muda, memiliki bentuk wajah yang bulat, hidungnya mancung dan mulutnya merupakan daya tarik paling kuat. Mulut itu manis menggeirahkan. Jangan kalian khawatir, adikku tidak akan kalah dan seorang laki-laki sejati tidak akan bersikap curang melakukan pengeroyokan, jawab Hansin dan mendengar jawaban ini Loana menjadi kagum. Jawaban itu menunjukkan bahwa ia berhadapan dengan seorang pendekar yang gagah perkasa. Kalau adiknya saja sudah demikian gagah kakaknya ini tentu lebih hebat pula pikirnya. Akan tetapi, melihat Hansin dan Hailun memandang ke arah perkelahian itu penuh perhatian, Loana lalu memandang pula. Kepala perampok itu menjadi semakin beringas ketika beberapa kali tubrukannya dan serangannya hanya mengenai tempat kosong. Dia mengerahkan tenaganya dan menerjang kembali dengan kedua lengan dibuka seperti seekor beruang menyerang calon mangsanya sambil mengeluarkan teriakan keras. Ha-i-i, tanda seru. Kedua tangan itu membuat gerakan memeluk. Cusian cepat menghindarkan diri dan langkah ke samping belakang, lalu kakinya mencuat dengan tendangan yang cepat seperti kilat menyambar. Duh, ak-ak, tanda seru. Kaki bersepatu itu kecil saja akan tetapi karena sambarannya cepat dan mengenai lambung, raksasa muka hitam itu terjengkang dan mengaduh. Ketika dia merangkak bangun, dia memegangi perutnya yang seketika terasa mulas. Kini kemarahannya memuncak dan dia tidak lagi berani memandang rendah pemuda remaja itu tangannya meraih ke punggung dan dia sudah mencabut sebatang golok besar yang berkilauan saking tajamnya. Melihat ii, Loana dan Hailun menjadi ngeri dan khawatir sekali, apalagi melihat kepala perampok itu tanpa peringatan lagi sudah mengayun goloknya menyerang. Golok menyambar ke arah leher Cusian. Loana sudah memejamkan matanya dan Hailun mengepal tinjunya. Akan tetapi dengan cepat dan ringan sekali tubuh Cusian sudah mengelah ke belakang dan golok itu membacok angina. Curang! Pengecut! Biar aku membantunya! Terdengar Hailun berteriak dan gadis mongol yang licah ini sudah mencabut sebatang pisau belati bengkok dari balik ikat pinggangnya. Agaknya ia akan nekat maju mengeroyok kepala perampok itu, akan tetapi Hansin cepat mencegahnya. Jangan, Nona! Adiku tidak akan kalah. Kalau engkau membantunya, engkau malah akan membuat dia repot melindungimu. Lihatlah, dia tidak akan kalah titik. Tapi dia diserang dengan senjata oleh pengecut surang itu. Hailun membantah dan masih hendak nekat menyerbu. Hailun, sobat ini benar, jangan mencampuri, engkau akan terancam bahaya. Dia tidak akan. Lihatlah titik. Hailun memandang dan ia pun bernapas lega, kiranya Cusian sudah memegang sebatang tongkat yang tadi dia tancapkan di atas tanah dan kini dengan tongkatnya itu dia melawan kepala perampok yang memegang golok. Hahaha, monyet hitam. Golokmu penyembelih ayam itu tidak menakutkan aku Cusian mengejek dan begitu dia memutar tongkatnya, lawan yang tinggi besar itu baginya demikian aneh, tongkat seolah berubah menjadi belasan banyaknya, menyerang dari segenap penjuru. Dia mencoba untuk melindungi tubuhnya dengan putaran goloknya, namun tetap saja tongkat itu dapat menyelinap di antara gulungan sinar goloknya dan dua kali tubuhnya berkenalan dengan tongkat itu. Pertama kali, kepalanya diketuk sedemikian kerasnya sampai timbul benjolan sebesar telur ayam di dahinya, dan kedua kali, dadanya tertotok ujung tongkat yang membuat dia terjengkang dan dadanya terasa sesak bernapas. Pengalaman ini membuat kepala perampok merasa jerih. Anak buahnya juga muncul dan dia merasa tidak akan mampu menandingi pemuda remaja yang amat lihai itu. Kalau di lanjutkan, tentu dia akan celaka. Apalagi di situ masih ada pemuda lain yang belum turun tangan. Karena itu, begitu Udia dapat meloncat bangun, dia langsung membalikan diri dan lari meninggalkan tempat itu secepatnya. Hailun bertepuk tangan dengan gembira. Hei, monyet hitam pengecut. Jangan lari kau. Ia berteriak dan melihat kegembiraan gadis itu, Cusian juga menjadi gembira. Nona, apa engkau ingin aku menangkap monyet itu Cusian bertanya sambil tertawa. Benar, sobat yang gagah perkasa. Kejar dan tangkaplah monyet hitam itu, seret dia ke sini agar aku sendiri dapat memberi hukuman kepadanya teriak Hailun dengan gembira. Akan tetapi sebelum Cusian bergerak untuk mengejar lawannya, Hansin berkata, Sian T, lawan yang sudah kalah dan melarikan diri tidak perlu dikejar lagi. Cusian memandang kepada Hansin dengan alis berkerut, akan tetapi melihat pandang matcha Hansin, dia teringat bahwa dia sudah berjanji akan menaati kata-kata sahabatnya itu. Maka dia pun lalu tersenyum dan menoleh kepada Hailun sambil mengembangkan kedua lengannya dan mengangkat pundak. Sayang, adik yang manis, kakakku ini melarang aku mengejar monyet hitam yetu. Hailun melangkah maju dan tanpa ragu atau malu lagi darah mongol ini memegang tangan kanan Cusian dengan kedua tangannya, sepasang matanya menatap penuh kagum wajah pemuda itu dan ia berkata, Ah, engkau hebat sekali. Engkau adalah pahlawanku yang gagah perkasa. Kami berdua mengaturkan banyak terima kasih atas pertolonganmu, sobat titik. Cusian tersenyum dan berkata dengan lagak bangga. Ah, melawan monyet hitam itu tidak ada artinya, nona manis. Biar ada selusin monyet seperti dia. Kalau berani mengganggu sehelai rambutmu, tentu akan kubasni semua. Titik. Hansin tertegun menyaksikan lagak Cusian ini. Memang yasanya pemuda itu lincah gembira dan jenaka, bahkan ugal-ugalan, akan tetapi sekali ini lagaknya demikian sombong dan tak kabur. Ah, jangan-jangan sahabatnya ini memang seorang pemuda macu keranjang. Maka, untuk menghentikan Cusian yang menjual lagak itu dia berkata dengan sikap sopan sambil memandang kepada Loana. Nona berdua, apa yang telah terjadi dengan kalian? Mengapa pula kalian melakukan perjalanan melalui hutan yang liar ini? Kalian dari manakah dan hendak menuju ke mana? Titik. Loana segera menjawab, kami berdua adalah kakak beradik. Kami adalah putri kepala suku Yaka Mongol yang sedang melakukan perjalanan menuju ke Sansi, dikawal oleh paman kami dan sergu prajurit. Akan tetapi setibanya di tempat ini, rombongan kami dihadang dan diserang oleh segerombolan perampok tadi dan kami berdua ditawan kepalanya dan dibawa lari sampai ke sini, untung kami ditolong oleh sobat berdua. Untuk itu kami berdua mengaturkan banyak terima kasih titik. Hansin memandang kagum. Dua orang gadis mongolini dapat bicara dalam bahasa Han yang cukup baik ini menandakan bahwa mereka terdidik dengan baik. Siapakah nama sobat berdua yang gagah perkasa? Tiba-tiba Ailun bertanya sambil memandang kepada Cusian. Cusian tertawa. Ha, mestinya kalian berdua yang lebih dulu memperkenalkan nama kalian kepada kami. Titik. Ailun juga tersenyum. Namaku Ailun dan ini adalah kakak saya bernama Loana. Ayah kami adalah kepala suku Yaka bernama Tarsukai. Hansin gembira sekali mendengar bahwa dua orang gadis itu adalah putri-putri kepala suku Yaka. Dia teringat akan nasihat Li Si Bin agar dia melakukan penyelidikan tentang kematian ayahnya itu di antara orang-orang Yaka yang dahulu ikut bertempur melawan pasukan ayahnya. Mungkin ayah gadis-gadis ini akan dapat memberi banyak keterangan kepadanya. Ah, kebetulan sekali kami juga sedang melakukan perjalanan ke utara untuk mengunjungi kepala suku Yaka mongol. Perkenalkanlah, Nona. Aku bernama Cian Hon Esin dan ini adalah sahabat baikku bernama Cusian. Pada saat itu, terdengar suara gaduh banyak orang dan juga suara derap kaki kuda. Dua orang gadis itu nampak gelisah dan mereka mendekati penolong mereka. Tanpa disengaja Loana mendekati Hansin dan Hailun mendekati Cusian, bahkan memegang lengan pemuda itu. Dua orang pemuda itu pun membalikan tubuh menghadapi orang-orang yang baru dating untuk melakukan perlawanan. Akan tetapi yang muncul itu adalah orang-orang mongol yang mengawal kedua orang gadis itu. Temunggu yang tinggi besar itu segera meloncat dari atas kudanya dan sikapnya mengancam ketika dia melihat dua orang keponakannya berada di situ bersama dua orang pemuda Han yang tidak. Mereka kenal. Belasan orang mongol yang jating berjalan kaki dan ada pula yang berkuda, segera mengepung dengan sikap mengancam. Dua orang muda yang bosan hidup. Bebaskan dua orang nona kami sebelum kami menggunakan kekerasan dan membunuh kalian bentak temunggu yang sudah siap dengan pedang bengkok di tangannya. Hailun segera berkata dengan suara nyaring. Paman temunggu, jangan ngawur. Dua orang pemuda ini justru yang menolong kami dari tangan perampok titik. Temunggu membelalakan matanya, akan tetapi karena sudah menjadi watak Hailun yang suka main-main, maka dia memandang kepada Loana seperti minta penjelasan. Loana menghadapinya dan berkata, memang benar paman temunggu mereka ini bernama Tian Hon Xin dan Cusian. Dua orang pemuda yang baru saja membebaskan kami dari tangan kepala perampok titik. Mendengar penjelasan Loana ini, temunggu tidak ragu lagi dan dia cepat memberi hormat dengan mengangguk kemudian menjulurkan tangan mengajak dua orang pemuda itu bersalaman. Ah, maafkan kami yang tidak tahu. Kami berterima kasih sekali kepada dua orang sobat baik. Ketua kami tentu akan menerima kalian sebagai tamu-tamu agung dan akan mengucapkan terima kasihnya titik. Sebelum Hon Xin dan Cusian menjawab, Loana sudah berkata lagi, memang mereka berdua ingin mengunjungi tempat kita dan bertemu dengan ayah, paman titik. Hailun menyambung. Baiknya begini saja, paman temunggu. Paman dan para pengawal melanjutkan perjalanan ke Sansi dan menyerahkan barang-barang hadiah dari ayah. Koma sedangkan kami berdua akan kembali saja bersama saudara Cian Hon Xin dan Cusian titik. Mendengar usul Hailun itu, temunggu mengerutkan alisnya dan menggeleng kepala tidak setuju. Hailun, bagaimana kalian pulang sendiri? Kami yang bertanggung jawab atas keselamatan kalian. Kalau terjadi apa-apa dengan kalian bagaimana kami akan mempertanggung jawabkannya titik. Ah, paman, dengan dikawal dua orang penolong kami ini, kami akan sampai di rumah dengan selamat. Jangan pandang ringan mereka berdua, paman, pengawalan mereka berdua jauh lebih aman dibandingkan pengawalan kalian yang tujuh belas orang banyaknya itu titik. Temunggu tetap tidak setuju, akan tetapi Loana berkata dengan suaranya yang halus namun meyakinkan. Ucapan, adik Hailun tidak berlebihan, paman temunggu. Buktinya tadi, dengan pengawalan paman sekalian, tetap saja kami ditawan penjahat. Kalau tidak ada dua orang penolong ini, entah bagaimana jadinya dengan kami. Pula, setelah mengalami peristiwa tadi, kami berdua sudah tidak bersemangat lagi untuk melanjutkan perjalanan. Biarkan kami berdua pulang bersama dua orang pemuda ini yang hendak berkunjung kepada ayah titik. Temunggu tidak dapat membantah lagi. Juga kini dia mengenal bahwa pemuda yang berkelebat cepat membantu mereka melawan gerombolan adalah pemuda yang tinggi pegap dengan pakaian sederhana ini. Memang hanya sekelebatan saja dia melihat bayangan yang merobohkan banyak anggota perampok tadi, akan tetapi dia ingat benar bahwa bayangan itu mengikat rambutnya dengan pita kuning. Temunggu menginginkan kepastian dari dua orang pemuda yang sama sekali asing itu. Sobat muda berdua, apakah? Benar-benar kalian berdua berani mempertanggungjawabkan keselamatan dua orang kekonakan kami ini dan mengantar mereka sampai ke tempat tinggal kami temunggu memandang tajam kepada Hansin dan Cusian. Hansin segera menjawab, Paman yang baik, sesungguhnya lah bahwa aku dan sahabatku ini hendak pergi mengunjungi kepala suku Yaka Mongol untuk suatu keperluan penting. Kami sama sekali tidak mengajak kedua orang nona ini untuk pergi bersama kami titik. Mendengar ini, Loana berkata Sobat Sian Hansin memang kalian tidak mengajak kami berdua, akan tetapi setelah terjadi peristiwa ini kami berdua kakak beradik ingin pulang saja. Dan mendengar bahwa Sobat Sian Hansin dan Cusian hendak mengunjungi ayah kami, maka hal itu kebetulan sekali. Kita dapat melakukan perjalanan bersama titik. Kakak Loana berkata benar sambung Hailun. Perjalanan dari sini menuju ke perkampungan kita aman, tidak akan ada yang berani mengganggu kami. Bahkan tanpa pengawalan sama sekalipun kami berdua berani melakukan perjalanan pulang. Kami berdua bukanlah gadis-gadis lemah dan cengeng, karena kebetulan dua orang pemuda ini hendak berkunjung ke tempat tinggal kami, apa salahnya kalau kami berdua melakukan perjalanan dengan mereka titik. Cusian merasa tidak enak kalau diam saja. Sudahlah, biarkan dua orang nona ini melakukan perjalanan pulang bersama kami berdua tentang keselamatan mereka berdua, jangan khawatir. Kalau terjadi gangguan dan halangan, akulah yang akan melindungi mereka dengan taruhan nyawa ucapan ini terdengar gagah sekali. Mendengar ini, Hailun mendekati Cusian dan gadis ini berkata kepada pamannya. Paman dengar itu? Dengan pengawalan sobat Cusian ini, aku akan merasa lebih aman daripada dikawal pasukan pengawal kita titik. Wajah temugu berubah kemerahan dan sambil mengerutkan alisnya dia berkata, Semua pengawal ini menjadi saksi bahwa pemisahan diri kami ini adalah kehendak kalian berdua sendiri. Kalau sampai terjadi sesuatu, jangan persalahkan kami titik. Hansin merasa tidak enak sekali. Dia pun tidak ingin mengajak kedua gadis itu. Adalah mereka berdua itu yang menghendakinya sendiri. Kalau dia merasa setuju mereka berdua ikut dan melakukan perjalanan bersama dia dan Cusian, hal itu adalah karena dengan adanya dua orang gadis itu tentu akan lebih memudahkan dia mencari keterangan tentang kematian ayahnya di perkampungan yakka itu. Aku mempunyai usul yang kiranya dapat kalian terima. Bagaimana kalau para pengawal yang dibagi dua? Sebagian melanjutkan perjalanan ke Sansi dan yang sebagian laki tetap mengawal kedua orang nona pulang ke utara bersama kami titik. Usul Hansin ini di terima dengan suara bulat. Temugu lalu membagi pasukan pengawalnya. Delapan orang ditugaskan untuk mengawal dua orang kekonakannya sedangkan selebihnya ikut dengan dia ke Sansi. Dan dua ekor kuda diberikan kepada Hansin dan Cusian. Dua rombongan ini lalu berpisah dan Hansin bersama Cusian dan dua orang gadis itu dikawal delapan orang, menunggang kuda menuju ke utara. Seperti kehidupan para nenek moyang mereka, suku Yaka Mongol hidup sebagai suku perantau, hanya menetap untuk sementara di daerah yang mereka anggap subur dan menguntungkan. Apabila daerah itu sudah tidak menguntungkan lagi mereka memboyong seluruh keluarga mereka, pindah ke daerah baru yang lebih baik. Karena itulah, di setiap daerah yang mereka pilih sebagai tempat tinggal sementara, mereka tidak pernah atau jarang sekali membangun rumah tinggal yang tetap mereka lebih suka mendirikan kemah-kemah yang mudah dibongkar pasang. Pada waktu itu, suku Yaka Mongol itu bertempat tinggal di daerah yang subur, di antara sungai Kerulon dan Sungai Ono. Bukit-bukit di sekitar tempat ceru penuh dengan hutan lebat. Di sebuah yang lembah yang penuh dengan padang rumput, mereka mendirikan kemah-kemah mereka. Rumah atau kemah mereka itu terbuat dari bulu binatang kempa yang ditangkupkan pada rangka dari kayu. Di bakion paling atas terdapat sebuah lubang untuk mengeluarkan asap. Dinding kemah itu dikapur dan dihiasi dengan lukisan-lukisan. Kemah yang paling besar dan mewah tentu saja menjadi tempat tinggal kepala suku mereka, yaitu Tersukai. Kemah seperti ini, di dalam bahasa mereka disebut tiur. Bentuknya agak bundar dan bentuk ini menyebabkan angina yang meniup kuat-kuat akan melewatinya tanpa menimbulkan bahaya tumbang atau runtuh. Di dalam perkampungan suku Yaka itu, perkemahan milik Tersukai berada di tengah-tengan, terdiri dari beberapa buah yurt yang mengelilingi yurt yang terbesar. Para istrinya tinggal bersama anak-anak mereka dalam sebuah yurt. Sebuah yurt untuk seorang istri dan anak-anaknya. Ketika Hansin dan Cusian tiba di perkampungan itu, mereka disambut oleh orang-orang Yaka dengan heran dan juga gembira. Apalagi ketika mereka mendengar dari para pengawal bahwa dua orang itu adalah pendekar-pendekar yang telah menyelamatkan dua orang nona mereka dari tangan kepala perampok, semua orang memandang kepada dua orang pemuda itu dengan takjub. Didampingi oleh Loana dan Hailun, kedua orang pemuda itu dipersilahkan memasuki kemah yang terbesar, yang menjadi tempat tinggal dan juga tempat pertemuan dari Tersukai. Dengan kikuk dan juga terheran-heran, Hansin dan Cusian memasuki kemah itu dan mengamati keadaan di dalam kemah. Kemah itu besar dan luas sekali dan diisitulah tersimpan milik keluarga Tersukai, kepala klan, suku, Yaka Mongol itu. Ada permadani yang tebal dan indah berasal dari bohara atau kabul, yang dibawa oleh para pedagang dari barat. Ada pula peti-peti besar berisi pakaian dari sutra yang mereka peroleh dari tukar-menukar barang dengan pedagang-pedagang bangsa Arab. Ada pula barang-barang dari perak ukir-ukiran. Di sudut terdapat sebau rak penuh dengan senjata yang sebagian tergantung pada dinding kemah, pedang-pedang dari turki lembing-lembing, kotak-kotak busur dari gading dan bambu, anak-anak panah dari berbagai jenis terhias bulu-bulu indah dan perisai-perisai dari kulit yang dicat beraneka corak dan warna. Hansin dan Cusian merasa asing sekali, seolah masuk ke dalam dunia yang lain sama sekali. Juga suasana di situ bebas namun mengandung suasana yang menyeramkan, seolah-olah semua seramah tamahan itu dalam sekejap dapat berubah menjadi kebengisan. Di dalam yurt besar itu, seperti juga dalam yurt-yurt lainnya, terdapat perapian yang menhangatkan hawa dalam kemah itu. Seorang laki-laki berusia 45 tahun duduk di atas sebuah kursi berukir dengan sikap gagah. Kedua kakinya terpentang lebar, kepalanya juga tegak. Pakaiannya berbeda dengan pakaian orang-orang yakal lainnya, karena dia memakai jubah dari bulu. Pria ini bersikap seperti seekor burung Raja Wali yang bertengger di puncak pohon, gagah dan berwibawa. Loana dan Hailun segera lari ke depan menyalami ayah mereka dan mencium tangan ayah mereka. Tar Sukai yang tadinya berwajah seperti topeng itu tiba-tiba saja nampak tampan ketika tersenyum dan matanya bersinar-sinar, mulutnya kelihatan ramah sekali. Dia merangkul Hoana dengan tangan kanan dan Hailun dengan tangan kiri. Hem, anak-anakku yang nakal. Apa yang ku dengar dari pelaporan para pengawal tadi? Kalian tidak melanjutkan perjalanan kesansiakan tetapi di tengah perjalanan lalu menghentikan perjalanan dan pulang? Dan laporan itu mengatakan bahwa kalian diitawan perampok? Bagaimana sebetulnya, apa yang terjadi? Titik. Hailun terkekeh dan mengelus tangan ayahnya. Ah, ayah menghujani kami dengan pertanyaan-pertanyaan. Sebelum kami bercerita, ayah, lebih dulu perkenalkanlah, dua orang pemuda itu adalah penolong-penolong kami. Ini Tian Hon Esin dan yang itu Cusian. Tar Sukai menoleh dan memandang kepada dua orang pemuda yang masih berdiri di depannya. Sejenak dia memandang penuh perhatian dan selidik, kemudian dia mengangguk Hon Esin dan Cusian segera memberi hormat. Dengan mengangkat kedua tangan depan dada yang dibalas oleh Tar Sukai dengan membungkuk. Kemudian kepala suku itu bangkit berdiri dan nampaklah bentuk tubuhnya yang kokoh kuat, tinggi dan berotot. Kalian telah menolong kedua orang putri kami? Kalau begitu, duduklah. Kalian adalah sahabat-sahabat kami dan menjadi tamu-tamu kehormatan kami. Tar Sukai mempersilahkan kedua orang muda itu duduk di atas bangku pendek, sedangkan dua orang putrinya duduk bersimpuh di atas permadani. Terima kasih, kata Hon Esin yang diturut oleh Cusian. Mereka duduk di depan kepala suku itu. Nah, anak-anakku, sekarang ceritakan apa yang telah terjadi kata Tar Sukai. Ayah, kami melakukan perjalanan ke selatan dengan lancar. Bahkan kami berdua sempat singgah di tempat-tempat yang indah, bertamasnya di danau-danau. Akan tetapi ketika kami tiba di perbatasan, di dalam hutan, tiba-tiba muncul sekelompok kijang. Aku dan adik Hailun tertarik dan kami berdua mengejar kijang-kijang itu sambil melepaskan anak panah titik. Anak panah kami mengenal, ayah, sambung Hailun. Akan tetapi kijang-kijang itu masih dapat berlari memasuki hutan dan kami terus mengejar titik. Dan tiba-tiba muncul segerombolan orang jahat itu, kata Loana. Kepala perampok itu lalu menyerang aku dan Hailun tiba-tiba saja kami berdua tidak mampu bergerak dan dia lalu memanggul kami dan membawa kami pergi memasuki hutan titik. Hem, apa kerjaannya paman kalian temugu? Apa dia tidak melindungi kalian? Tanya Tar Sukai dengan ada marah. Paman dan para pengawal melakukan pengejaran kepada kami berdua akan tetapi mereka sibuk melawan serangan anak buah gerombolan perampok, ayah, kata Loana. Akan tetapi untunglah kami ditolong oleh dua orang sahabat yang gagah perkasa ini titik. Ayah, hebat sekali kepandayan Cusian ini kata Hailun sambil menunjuk ke arah pemuda itu. Dia muncul dan menyerang kepala perampok yang menyeramkan itu. Hanya dengan sebatang tongkat dia menghadapi kepala perampok yang bersenjata golok besar dan akhirnya monyet hitam itu melarikan diri. Kalau tidak ada Cusian ini, entah apa jadinya dengan kami titik. Tar Sukai mengangguk-angguk sambil memandang kepada Hansin dan Cusian, terutama sekali kepada Cusian. Diam-diam kepala suku ini kagum akan tetapi juga meragukan cerita kedua putrinya. Pemuda-pemuda yang penampilannya tidak mengesankan itu, nampaknya hanya pemuda-pemuda pelajari yang lemah lembut, bagaimana mungkin dapat menjadi seorang laki-laki yang jantan dan kuat? Akan tetapi, karena bukan hanya dua orang putrinya yang bercerita, akan tetapi juga para pengawal melapor kepadanya akan kelihayan dua orang pemuda itu, Maka dia pun percaya walaupun tidak yakin benar karena tidak menyaksikan sendiri. Untuk menyatakan terima kasihnya, Tar Sukai lalu mengadakan pesta untuk menyambut dan menghormati dua orang tamu agungnya. Dua orang pemuda itu tentu saja merasa gembira akan penyambutan yang sedemikian ramah dan baiknya. Mereka mendapatkan sebuah kemah sendiri untuk mereka. Berdua tinggal di dalam kemah yang tidak berapa besar namun lengkap itu, Hansin dan Cusian beristirahat setelah mereka ikut hadir dalam pesta untuk menyambut mereka dan makan minum sampai kenyang. Di dalam kemah itu hanya terdapat sebuah tempat tidur yang hanya merupakan sebuah kasur bulu yang terletak di atas permadani kasur ini kurang lebih satu setengah meter lebarnya dan melihat ini, Cusian mengerutkan alisnya dan berkata, Sien ko, malam nanti aku akan tidur di atas permadani saja dan engkau boleh tidur di atas kasur titik. Ah, Sian T. Kasur ini cukup besar untuk kita berdua. Bantah Hansin. Sudah sering ku katakan padamu, Sien ko. Aku tidak biasa tidur sekamar dengan orang lain dan kalau hal itu dipaksakan, semalam suntuk aku takkan dapat tidur. Apalagi satu tempat tidur. Sudahlah, kalau engkau memaksa, aku malah akan tidur di luar saja titik. Melihat Cusian ngambek, Hansin tersenyum. Baiklah, aku tidak akan memaksamu, Sian T. Engkau boleh tidur di atas kasur itu seorang diri dan aku yang tidur di permadani titik. Tidak, kau yang dikasur titik. Airh, Sian T. Seorang kakak harus mengalah kepada adiknya, bukan? Hanya aku merasa heran, bagaimana kelakalau engkau sudah beristeri? Apakah engkau pun akan tidur berpisah tempat tidur dan berpisah kamar titik? Aku tidak akan beristeri kata Cusian tegas. Hansin tertawa dan menggoda. Wah, jangan sombong engkau, Sian T. Kalau engkau tak kabur, kelak engkau akan malu sendiri. Aku tahu bahwa sekarang pun sudah ada. Bidadari yang siap melepaskan anak panah asmaranya kepada hatimu titik. Jangan mengacau, Sian Khoai. Apakah kau kira aku tidak tahu? Apakah engkau hanya pura-pura tidak melihat dan tidak tahu? Aku melihat putri Hailun yang cantik jelita itu telah jungkir balik jatuh cinta kepadamu, Sian T. Cusian cemberut. Hem, jangan menggoda, Sian Khoai. Apakah kau kira aku tidak tahu betapa loana memandangmu dengan sepasang metereduk memancarkan cinta gadis itu mencintaimu, Sian Khoai. Hansin menghela nafas panjang dan berkata dengan sungguh-sungguh. Arh, Sian T. Aku pun tahu akan hal itu dan aku merasa kasihan sekali padanya. Ia seorang gadis yang baik hati dan memenuhi semua syarat untuk dapat menjadi seorang istri yang amat baik. Sayang sekali, aku belum berpikir tentang perjodohan, bahkan tugasku di sini pun belum sempat kulakukan. Aku akan menanti saat yang baik untuk minta keterangan dari paman Tersukai. Akan tetapi aku harus berhati-hati. Dia kelihatan seorang laki-laki yang keras hati dan mendiang ayahku dahulu pernah menjadi musuhnya dalam pertempuran. Aku khawatir dia akan marah dan membenciku kalau aku berterus terang bahwa aku adalah putra mendiang. Panglima Cian Kho Kho. Hal itu dapat dilakukan kalau sudah terbuka kesempatan bagi kita, Sien Kho. Agaknya dia belum percaya benar kepada kita. Akan tetapi kau katakanlah tadi bahwa Loana memenuhi semua syarat untuk menjadi seorang istri yang baik. Ah, agaknya engkau seorang filsuf yang mengenal benar watak-watak seorang wanita. Sien Kho, katakanlah kepadaku, bagaimana agar dapat memenuhi syarat menjadi seorang istri yang baik itu? Agar kelak aku dapat memilih yang benar. Han Sien memandang seperti orang melamun, pandang matanya kosong dan jauh. Dia membayangkan wajah dan watak ibunya. Seorang istri yang baik pertama-tama tenatu saja yang memiliki kecantikan yang wajar dan asli, tidak polesan. Hmm, ya, Sien Kho? Cusian mendesak. Kecantikan seperti itu adalah khas kecantikan wanita, cantik lahir batin, tanpa cacat, seperti Loana itu ya, seperti itulah, akan tetapi aku belum yakin benar akan kecantikan batin Loana. Lalu, bagaimana laki-ia harus mencinta suaminya dengan sepenuh jiwa raganya, setia sampai mati? Hmm, begitukah? Lalu apalagi macam kesukaran, berani menghadapi bahaya apapun demi membela suaminya karena di dalam lubuk hatinya hanya ada bayangan suaminya, tidak ada bayangan pria lain. Begitukah? Lalu bagaimana lagi ia harus melayani segala keperluan hidup suaminya, selalu siap untuk menyenangkan dan menghibur hati suaminya, ikut bergembira ria kalau suaminya sedang senang dan menghibur kalau suaminya sedang susah. Ia harus menaati semua kehendak suaminya dan Tanda petik Tiba-tiba Cusian yang sejak tadi sudah merasa jengkel dengan penggambaran Honsin, tidak dapat menahan laki hatinya dan meledaklah kejengkelannya. Titik Dan engkau boleh menikah dengan wanita bayangan itu, Dewi Pujaan yang hanya hidup dalam mimpi. Engkau boleh menikah dengan wanita roh halus atau siluman itu, karena wanita macam itu tidak berdarah daging, dan tidak dapat hidup di dunia ini, wanita macam itu hanya makan harumnya bunga dan asap hio, sebangsa setan kuntilanak titik. Eh dan kenapa engkau marah-marah, siante tentu saja aku marah karena engkau adalah seorang laki-laki yang tolol, sombong dan tak tahu diri. Huh, aku muak, belum pernah aku bertemu orang sepertimu. Mual perutku melihat musim ko Cusian lalu keluar dari kemah itu dengan muka merah dan marahnya. Hansin tertegun bingung. Dia masih duduk bersilah dalam kemah itu, di atas permadani terheran-heran melihat sikap Cusian. Kenapa pemuda itu marah-marah kepadanya? Padahal dia hanya memuji kecantikan Loana. Loana tanda tanya. Ah, apakah Cusian mencinta Loana sehingga timbul cemburu di hatinya dikala dia memuji mujah gadis itu? Perlahan-lahan dia melangkah keluar kemah. Dia melihat Cusian berdiri di depan serumpun bunga. Dia menghampiri sampai dekat. Sian T, maafkanlah aku Cusian memutar tubuhnya menghadapinya. Mulutnya masih cemberut, akan tetapi pandang matanya tidak semarah tadi. Apa yang harus dimaafkan dia bertanya dan matanya memandang nakal? Sian T, maafkanlah. Terima kasih.